Badik buntung jelit delapan belas tamat. Hem kuat tahu juga akan tindakan Sutau Ciko ini, cepat ia mencegah tanpa menoleh, Ciko Cici kau mundur saja, aku punya kero menghadapi dia. Sutau Ciko tertegun, sambil menyoreng pedang ia berdiri di samping. Apa kemampuanmu kau berani melawan aku, demikian cemoh bubing. Sementara pedangnya sudah terangkat lempang pelan-pelan menuding ke arah Hem kuat. Langkah Hem kuat tak berhenti, kedua biji matanya sedingin es menatap bubing, dalam hati ia sedang menerawang kero menghadapi musuh besar ini. Rasa gusar sudah menghayati keberaniannya. Adalah bubing sendiri sebaliknya menjadi bersih tegang leher, pandangan Hem kuat yang dingin setajam semilu menusuk sanu berinya, bertambah besar rasa jerinya. Tiba-tiba Hem kuat tersenyum sinis, badannya pun melejit ke depan, pedangnya panjang menyampok miring terus menutul bergantian sekaligus ia menutup jalan darah tayang hiat di kedua pelipis bubing loni. Mencelos hati bubing, tipu serangan ini bukan dah yang mengajarkan, bukan pula pelajaran dari ibu kandung Hem kuat. Ong Gings ya, belum pernah ia melihat jurus serangan aneh ini, begitu ganas dan cepat sekali, keruan bertambah kebat kebit hatinya, serta merta meningkatkan perhatiannya. Mungkinkah Hem kuat mendapatkan hasil kemuji jadan? Kalau tidak dari mana ia peroleh jurus aneh ini? Tidak berani balas menyerang ia cuma gerakan pedangnya memunahkan serangan Hem kuat ini di tengah jalan benar-benar di luar tahunya, bahwa serangan pedang aneh yang dilancarkan senaknya ini justru membawa pukulan batin yang teramat besar bagi bubing loni, hampir saja karena rasa curiganya itu bubing sudah hendak berlari masuk ke dalam gua. Sebelum kedua batang pedang saling bentur, Hem kuat memuntir pedangnya, seketika biang lala berkelebat melambung, dengan jurus permainan Hoi Sim Kian Ho Atia menyerang secara ganas kepada bubing. Melihat Hem kuat tidak melancarkan jurus aneh lagi, rada lega hati bubing, tapi hatinya sudah tertekan dan dihantui oleh kekuatiran sendiri, ia jadi was-was bila Hem kuat melancarkan jurus pedang aneh, maka ia tidak berani balas menyerang setaker tenaganya. Dengan permainan pedang yang sama, mereka serang menyerang tak berkeputusan, tahu-tahu seratus jurus sudah lewat. Baru sekarang ia sadar bahwa jurus permulaan dari permainan pedang Hem kuat tadi melulu cuma gertakan belaka, terang dirinya kena tipu belaka. Keruan ia naik darah, dari berjaga kini ia balas menyerang dengan gencar, seketika Hem kuat terdesak kerepotan di bawah angin. Tapi H.A. Aguat sudah tidak merasa takut lagi terhadang bubing, bahwasannya luakangnya sekarang terpaut tidak terlalu jauh dibanding bubing, apalagi permainan pedang bubing pun dipahami pula, dalam seratus jurus betapapun ia tidak akan terkalahkan, asal bubing tidak melancarkan Lian Hoan Semsek, jurus berantai terakhir yang paling hebat. Dari bertahan sekarang bubing berinisiatif menyerang, hawa pedangnya berkembang melebar melingkupi gelanggang pertempuran, tapi Hem kuat tumplek seluruh perhatian dan semangatnya melayani setiap rangsakan lawan, sedemikian rapat dan hati-hati ia menghadapi lawan sehingga musuh tak beri kesempatan menyelingap membokong atau mencari lobang kelemahannya. Jurus demi jurus terus berlalu, lama-kelamaan bubing jadi uring-uringan dan dongkol, masa murid didiknya sendiri ia tidak mampu membereskan, ini merupakan pukulan batin dan kejadian yang sangat memalukan. Soalnya Hem kuat bermain semakin mantap sehingga ia tidak kuasa berbuat apa-apa lagi. Semakin lama serangan bubing semakin gencar, nafsunya membunuh semakin berkobar pula, tidak melabrak dengan kesengitan tiba-tiba ia menarik mundur pedangnya malah dan terus menyurut mundur. Hem kuat juga melintangkan pedang mundur beberapa tindak, ia tidak mengejar lebih lanjut. Permainan ilmu pedang bubing sedemikian sampurna, luwakangnya pun tinggi setingkat di atas kemampuannya, cuma berjaga memelah diri saja ia sudah kepayahan, mana ia berani maju mengejar. Setelah mundur sampai jarak yang tertentu bubing berhenti dan mengawasi Hem kuat dengan rasa kebencian yang meluap-luap, hawa membunuhnya sudah menghantui sanuberinya, sorot matanya berubah beringas buas seperti mati serigala kelaparan. Dia sudah berkeputusan untuk menggunakan ilmu pedang Lian Hoan Sem So yang menjadi permainan pedang rahasia pribadinya, besar tekadnya melenyapkan jiwa Hem kuat seketika itu juga. Pedang panjang sudah terangkat pelan-pelan, sekonyong-konyong tergerak hatinya, dengan menuruti kemauan hati melulu ia merasa betapa goblok dirinya ini, Bukankah masih ada musuh besar yang paling tangguh macam huntian hai belum lagi sempat ku lenyapkan? Bukankah Hem kuat merupakan bahan sandera yang paling bermanfaat? Kenapa aku tidak meringkus Hem kuat untuk ku jadikan kaki tangan dan alat melawan musuh? Dengan berbagai akal akhirnya berhasil menawan ayah bunda Hem kuat ke sini, dan sekarang tibalah saatnya mereka dimanfaatkan. Karena pikirannya ini, Bu Bing mengurungkan niatnya, pedang ditarik kembali, tiba-tiba ujung mulutnya mengulung senyum licik, tanpa bersuara tiba-tiba ia membalik dan lari ke dalam Jian Ho Tong. Heran dan tak habis mengerti Hem kuat dibuatnya. Tadi ia lihat Bu Bing sudah mengkonsentrasikan diri untuk melancarkan Jian Ho An Semse dengan setaker tenaganya, pertarungan yang bisa bikin dirinya kalah dan konyol daripada menang ternyata batal dan terhenti. Keruan bukan kepala ngerasa lega dan syukurnya. Pelan-pelan ia pun simpan kembali pedangnya, pandangannya menjadi kosong mengawasi mulut gua di mana tadi Bu Bing menghilang, hatinya tengah menerawang tindakan Bu Bing untuk selanjutnya. Sudah lentu segala sepak terjang dan tindak tanduk Bu Bing tidak lepas dari pengawasannya karena sekian tahun ia hidup berduaan dengan Bu Bing, maka watak dan perangai orang sedikit banyak sudah diselami olehnya. Setelah menyadari tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Bing Loni, ia jadi termenung dan menekan perasaannya, terpikir olehnya, apa yang harus ku lakukan sekarang? Masuk ke Jian Hutong. Apa yang bakal terjadi di dalam nanti sebelumnya sudah dapat ia bayangkan, sampai ia menjadi ragu-ragu terhadap diri sendiri apakah aku punya keberanian itu? Tapi bisakah aku tidak usah masuk? Marilah kita masuk dari samping Sutow, Chiko mengajak. Setelah direnungkan akhirnya Hamquat berkepastian, ia manggut-manggut, dengan kalem mereka melangkah masuk ke dalam Jian Hutong. Tak berapa jauh mereka masuk, tahu-tahu mereka dihadapi sebuah jalan bercabang, mereka jadi bingung jalan mana harus mereka tempuh. Di saat Hamquat berdua sangsi itulah mendadak Hamquat memutar tubuh dengan sebat sesosok bayangan tahu-tahu sudah mengindap dekat di belakang mereka, begitu Hamquat bergerak orang itu lantas menubruk dengan kecepatan kilat seraya menghantamkan kedua telapak tangannya. Hamquat mendengus berat, serta merta pedang panjangnya berkelebat menyontek miring terus ditegakan ke atas menusuk dada lawan. Nyata gerak-gerik si pembokong ini sebat luar biasa di tengah jalan mendadak ia jumpalitan mencelat mundur, di saat yang sama berbareng bayangan hitam yang lain sudah menyergap datang pula dari sebelah samping. Dikala mendesak mundur penyergap pertama tadi sekilas pandang Hamquat sudah dapat melihat orang itu adada bing tiong moto su kong ke, hatinya berjekat, dalam hati ia membatin bukankah dia sudah berjanji kepada Tianhai untuk menyembunyikan diri tidak terjun ke dunia kangowak pula? Kenapa sekarang kembali ke Jian Hutong? Waktu ia membalik tubuh dan menangkis seragapan musuh kedua dari samping lagi-lagi bertambah besar kejutnya, mereka adalah gembong-gembong iblis yang pernah berjanji pada Tianhai untuk mengasingkan diri. Bing tiong moto dan kawannya merupakan tokoh-tokoh tingkat tinggi, begitu terdesak mundur tangka sekali mereka sudah merangsak maju pula. Terpaksa Hamquat tidak pandang bulu, sambil menghardik nyaring sebelah tangan kiri menarik Sutow Chiko berbareng pedang di tangan kanan berkelebat laksana lembayung memancarkan cahaya merah dadu, dengan sejuru sui Tian Tong T, menjungkir lanjut menggetar bumi, ia lancarkan serangan pedang yang dasyat untuk memela diri sekaligus ia berhasil mendesak kedua musuhnya mundur pula, selintas kesempatan mereka berhasil membelakangi dinding, dengan cermat mereka siap menghadapi situasi di depan mata. Bing tiong moto membawa dua kawan, mereka mengepung dan merangsak dari tiga jurusan, sementara itu mereka tengah berhenti menghimpun tenaga dan mengatur napas untuk melancarkan serangan gelombang kedua. Saking uring-uringan cepat Hamquat menghardik, Tahan. Bukankah kalian dulu pernah berjanji tidak akan terjun ke dunia persilatan lagi? Tapi ketiga orang itu tidak hiraukan segala ocahan Hamquat, pelan-pelan mereka sudah angkat tangan, berbareng melancarkan gempuran ke arah Hamquat dan Sutow Chiko. Mencelosakti Hamquat, tak sempat banyak pikir, gelombang dasyat laksana gugur gunung dari gempuran gabungan ketiga musuh sudah melandai tiba, menghadapi rangsakan tenaga raksasa ini Hamquat tidak berani menyambut secara keras, sambil menggerap Sutow Chiko, laksana senteng asap terbawa angin tahu-tahu mereka melayang menyingkir sebelum gempuran dasyat musuh tiba, begitu badan melejik terbang mereka mencari tempat berpijak di dalam lorong gua sebelah lain. Gerak-gerik ketiga musuh juga tak kalah gesitnya, serempak mereka memutar dan memburu maju, enam pasang metu mendelik ke arah Hamquat berdua. Begitu melihat sinar metu ketiga orang ini baru bercekat hati Hamquat, sorot metu mereka guram dan kaku seperti orang mati, lapat-lapat sanubarinya menyadari sesuatu keganjilan yang sudah menjadi kenyataan, tak heran mereka tidak mau hiraukan seruannya, kiranya mereka sudah sama dikerjain oleh Tok Sim-Sinmo. Sementara itu ketiga musuh sudah menghampiri dekat, pikiran Hamquat bekerja cepat, kedua matanya yang jeli dan tajam menerawang keadaan sekelilingnya sambil menarik Suto Chiko. Ia berkata, Mari cari tempat lain untuk menghadapi mereka, sembari bersuara badan mereka pun sudah melambung tinggi melesat masuk ke dalam sebuah mulut gua di sebelah atas di pojok sana. Cepat Suto Chiko ditarik ke belakangnya, dengan sebilah pedang ia rintangi ketiga musuh yang mengejar datang. Di tempat yang sangat sempit ini Bing Tiong Moto bertiga menjajah mati kutu, apalagi mulut gua itu cukup tiba untuk lewat satu orang saja, tak mungkin mereka bisa merangsak bersama pula. Meskipun Bing Tiong Moto bertiga sama tokoh-tokoh kosan, tapi kepandayan Hamquat rasanya tidak lebih asor dari mereka, apalagi dengan bersenjatakan pedang, dalam sekejap saja ia mampu mentaburkan batang pedangnya laksana ketiran membentuk gugusan sinar pedang laksana gunung kokohnya, maka dengan tenang dan mantap tanpa takut sedikit pun selalu ia berhasil menghalau setiap gempuran mereka bertiga. Sekejap saja saking cepat pertarungan mereka, seratus jurus sudah berlalu. Hamquat lantas berkata kepada Suto Chiko, Cici, kau mundur dulu, segera ku susul kau. Suto Chiko insaf kehadirannya di tempat itu menjadi penghalang dan mengganggu konsentrasi permainan Hamquat melulu, cepat ia manggut mengiakan terus mundur ke belakang. Setelan berjaga sekian lamanya dan dirasa temponya sudah mencukupi, pedangnya mendadak menggelegak getar, hawa pedang lantas luber ke sekelilingnya, sekaligus ia gempur ketiga musuhnya tersurut mundur berulang-ulang, mendapat kesempatan ini gesit sekali ia memutar tubuh dan berlari ke sebelah dalam. Sudah tentu Bing, Tiong Moto bertiga tidak rela melepaskan Hamquat berdua mereka mengejar dengan ketat. Sekian saat Hamquat berlari-lari akhirnya ia tiba di mulut gua sebelah sana, tapi seketika ia tersentak menjublek di tempatnya. Kiranya Bu Bing Loni sudah menunggu di sebelah depan sambil menyeringai iblis. Suto Chiko meringkuk di bawah kakinya. Tanpa dipikir Hamquat lantas maklum apa yang telah terjadi, sudah tentu parasnya berubah merah padam, dengan sengit segera ia labrak dengan seluruh tenaganya, pedangnya memancarkan kuntum sinar pedang yang berkelompok sama menggempur ke arah Bu Bing. Bu Bing kelihatan beringas, ujung kaki kanannya tiba-tiba diangkat serta mengancam di jalan darah kematian di kepala Suto Chiko, serunya dengan gusar, jangan bergerak, lalu ia tertawa dingin beberapa kali. Relung hati Hamquat laksana kena dipukui godam, kalau ia turun tangan paling banyak cuma berhasil mendesak mundur Bu Bing, tapi jiwa Suto Chiko bakal melayang dengan mengenaskan di bawah injakan kakinya. Serta merta ia menghentikan gerak tubuhnya, serta mundur dua langkah, pedang semampai turun dengan lemas, dengan putus asa ia menghela nafas. Dalam pada itu Bing Tiong Moto bertiga sudah mengejar tiba pula di belakangnya, serem tak mereka menghentikan kaki karena bentakan Bu Bing Loni. Tanpa berpaling Hamquat sudah tahu bahwa tiga pengejarnya sudah menyandak tiba dalam keadaan ke depan, nanti ada jalan dan belakang ada pengejar datang, Hamquat menjadi tenang malah. Otaknya diperas untuk mencari jalan meloloskan diri, ia sudah dapat merabat perbuatan Bu Bing ini pasti adalah perbelakang yang tertentu tujuannya bukan hendak membunuh dirinya. Sambil tersenyum sinis Bu Bing Loni berkata, sekarang apa pula yang dapat aku katakan? Dalam waktu dekat Hamquat menjadi serba sulit di belakang ada tiga musuh tangguh, tempatnya pun sempit di depan ia cuma menghadapi Bu Bing yang tidak membekal senjata untuk menerjang keluar mungkin bisa berhasil cuma Suto Chico yang meringkuk di bawah Bu Bing itulah yang menjadi kekhawatirannya. Tujuan Bu Bing hendak memperalat Hamquat sudah tentu ia tidak menghendaki orang mampus saat ini juga jika mau dengan sergapan dari dua jurusan, tambah seorang Hamquat lagi pun jangan harap dapat lari keluar. Cuma ia sudah mengenal karakter Hamquat, orang tidak akan begitu mudah dikekang, bukan mustahil dalam keadaan yang kepetia terima bunuh diri saja. Hamquat Bu Bing menyeringai pula, sekarang masih dapat kuampuni jiwamu, di mana Hun Tianhai sekarang? Mendengar ucapan Bu Bing Loni, tekanan perasaan Hamquat menjadi kendor, asal Hun Tianhai keburu datang situasi bakal berubah dengan cepat. Akal yang menguntungkan satu-satunya bagi dirinya yaitu mengulur waktu, setelah melihat tulisan yang ditinggalkan di atas pohon sekejap saja Hun Tianhai pasti dapat menyusul tiba. Tapi di lahirnya sengaja ia mengunjuk rasa keheranan, tanyanya kepada Bu Bing, kau dapat mengampuni aku? Kini ganti Bu Bing merasa di luar dugaan, ia tahu perangai Hamquat maka bukan kepala ngherannya setelah mendengar pertanyaan Hamquat ini. Kalau menurut biasanya, tentu dengan sikap dingin dan menantang ia balas mengejek dirinya. Sambil mendengusia berpikir, mungkin setelah bertemu dengan sana kadangnya, perangainya sudah berubah. Masa ada manusia yang benar-benar tidak takut menghadapi kematian demikian pikir Bu Bing, maka cemohnya. Jadikah sudah takut mati? Pertanyaan Bu Bing ini justru menerpati tujuan Hamquat ia jadi berkesempatan melantur lebih jauh, apakah begitu anggapanmu? Ia pun balas menyeringai. Ya, orang yang ikut bersama aku tiada yang takut mati, namun sekali dia berpisah dengan aku. Selalu kalian akan dikejar rasa ketakutan itu, demjekian jengeknya. Memang siapa saja yang pernah hidup bersama Bu Bing apalagi sejak kecil ia sudah biasa melihat adegan seram yang lebih menakutkan dari kematian, dalam ini Hamquat memaklumi kata-katanya, karena dia sendiri pernah menyaksikan betapa kejam Bu Bing menyiksa korbannya, tidak begitu gampang mereka mencari kematian. Terbayang senyum manis di paras Hamquat, katanya Tawar. Orang yang hidup bersamamu tidak akan merasa bahwa hidup di dunia banyak kejadian yang bisa meninggalkan kesan mendalam-dalam sanuberinya, lain pula bagi mereka yang hidup bebas, justru mereka terbenam dalam kenangan indah yang selalu akan menghayati lubuk hati mereka. Jadi menurut katamu, kau ini merasa berkesan dan berat pula bagi kehidupan manusia di dunia fana ini. Tapi kau harus ingat bahwa aku mampu membuatmu melenyapkan segala kenangan dan kesan yang mendalam itu. Berubah air muka Hamquat, entah tindakan apa yang akan dilakukan Bu Bing atas dirinya. Bu Bing terkenal berhati culas dan kejam, perbuatan kejanya itu sudah menjadi kebiasaan bagi tontonan. Dasar cerdik Hamquat tidak mau kalah adu mulut, ajaknya, aku khawatir justru kau sendirilah yang tidak akan sempat lagi mengenang masa silamu. Ketahuilah witian cip siat selatihan hun tian hai sudah sempurna dan kau tidak akan lama tinggal hidup dalam dunia ini. Betulkah begitu? Tadi sudah ku tanyakan jejaknya bukan? Di mana dia sekarang? Di mana masa kau belum tahu? Sejak tadi dia sudah masuk. Tuh di belakangmu. Tanpa sadar Bu Bing melengak dibuatnya, mengandalkan pandi yang tian hai sekarang kemungkinan dia sudah berada di belakangnya tanpa diketahui, seketika dingin perasaan hatinya. Tanpa bersuara Hamquat gunakan kesempatan yang balik ini, mendadak laksana anak panah melesat ia berkelebar ke arah samping Bu Bing Loni. Dikala Bu Bing sadar telah kena tipu, ia menghardik dengan amarah yang berapi-api, kedua telapak tangannya menepuk melintang menempiling kepala dan membabat ke pinggang. Hamquat juga mengembor keras, pedang panjangnya tergetar meneringung ujung pedangnya menusuk telak kedua biji metu Bu Bing Loni. Apa boleh buat terpaksa Bu Bing urungkan serangan tangannya, ia membela diri lebih dulu untuk menyelamatkan kedua matanya, sementara tubuh Hamquat sudah berkelebat pergi menyingkir jauh. Tapi baru saja kakinya menginjak tanah. Bu Bing sudah membentak keras, Hamquat, apakah kau tidak hiraukan ayah bundamu lagi? Hamquat jadi tertegun niatnya hendak menyingkir dulu baru mencari daya menolong Suto Chiko. Namun ayah bundanya memang berada di cengkeraman musuh, mendengar ancaman itu mau tidak mau ia harus berhenti dan lekas berpaling. Tampak Ong Gingsia dan Kiyang Tiong Bing sedang berdiri di sebelah sana, mereka sama mengawasi dirinya. Tiba-tiba tergerak hati Hamquat, ia insaf bila ia tetap tinggal di situ keadaannya pasti semakun runyam, cepat ia bergerak hendak tinggal pergi pula. Tak duga tiba-tiba didengarnya suara Ong Gingsia mementak, Guat Ji, jangan pergi. Lagi-lagi Hamquat tertegun, karena kesangsiannya ini, sementara itu Bu Bing sudah berkesempatan mencegat jalan larinya pula, sedang Bing Tiong Moto bertiga pun sudah mengepung dirinya juga. Sekilas Hamquat melirik ke arah ayah bundanya ia tahu bahwa mereka tentu sudah dicekoki obat beracun dan mendengar perintah Bu Bing, maka ia menyurut mundur terus, akhirnya membelakangi dinding, keempat musuhnya pun mendesak maju dari berbagai penjuru. Sekonyong-konyong ia merasa seluruh tenaganya seperti terkuras habis, tak tertahan lagi air matu mengalir keluar. Kata Bu Bing dengan sikap dingin, ajak bundamu berada di sini, akan kulihat bagaimana kau bersikap. Ong Gingsia maju beberapa langkah, ujarnya, mana boleh kau begitu asar terhadap bibimu, semakin besar kau menjadi tidak genah, kenapa kau tidak mau dengar nasihatnya. Didapati oleh Hamgawat sinar Matu Ong Gingsia dan Kiyang Tiong Bing sama pudar tak bercahaya, mimik wajahnya pun kaku tanpa ada perubahan apa-apa. Matu Bu Bing menyorotkan perasaan senang dan seperti puas akan kemenangan, tapi merasa dengki pula akan hubungan cinta kasih dan kasih sayang Ong Gingsia terhadap Hamgawat, tampak matanya mendelik dan alis terangkat. Ong Gingsia segera maju sambil mengulurkan sebuah bungkusan kepada Hamgawat, katanya, telanlah sebungkus obat ini. Tanpa disadari Hamgawat menyambuti bungkus obat itu dan lantas hendak ditelannya. Mendadak terlintas di ujung matanya sorot metu bu Bing yang memancarkan cahaya terang, seketika ia menjadi sadar, batinnya, mana boleh aku menelan obat macam ini, kalau aku menelan obat ini bagaimana nanti kalau Hun Tian Hai juga datang, tatkala itu mereka pasti memperalat diriku untuk menekan atau memancing Hun Tian Hai, atau mungkin pula sebelum Hun Tian Hai bersuah dengan bu Bing sudah keburu mampus di tangan mereka. Karena terpikir sampai di situ segera ia angkat kepala, dengan tajam ia menyapu pandang ke sekelilingnya. Melihat sikap kesangsian Hamgawat ini, cepat bu Bing mendesaknya, perintah ibumu berani juga kau bangkang. Begitu meneliti keadaan sekelilingnya, Hamgawat sudah menyadari keadaannya yang serba terjepit ini, mana ia mau menelan obat itu, mendadak ia ayun tangan kiri menghamburkan obat kiulisan itu ke arah bu Bing. Mimpi juga bu Bing tidak menyangka Hamgawat berani berlaku senekat itu, sebat sekali ia melejit menyikir sembari membentak gusar, Hamgawat. Jangankah salahkan aku bertindak tidak sungkan-sungkan lagi terhadap kau. Dengan tenang Hamgawat berdiri di tempatnya tanpa bersuara. Sambil menggeram bu Bing mengeluarkan sebungkus obat lagi diangsurkan kepada Hamgawat, katanya, kau kan paham, jiwa beberapa orang ini tergenggam di tanganku, kalau kau tidak menelan obat ini. Hektometer. Apa akibatnya ku kira kau tentu paham? Jadi kau memang sengaja mau menekan dan mengancam aku? Benar-benar. Memang aku mengancam kau, berani kau tidak dengar perintahku, tujuanmu setelah aku menelan obat itu untuk menghadapi huntian Hai bukan? Begitulah, sekarang tergantung kau mau menelan tidak. Jangan kau lupa, jiwa ayah bundamu tergenggam di tanganku, sambil menyeringai penuh arti yang angsurkan pula bungkus obat itu. Bertaut alis Hamgawat. Menghadapi persoalan antara mati dan hidup, maka ia harus cepat ambil keputusan, karena kalau dia menolak jiwa Ong Gingsia dan Ki yang Tiongbing bakal tamat. Sebaliknya kalau dia menelan obat itu belum tentu huntian Hai bisa terjebak dan melayang jiwanya, pikir punya pikir akhirnya ia memilih yang ringan daripada akibat yang berat, pelan-pelan akhirnya ia angsurkan tangan menyambuti kiulisan itu. Bubing menyeringai lebar penuh kemenangan, bagaimana juga toh akhirnya Hamgawat tunduk pada dirinya. Tepat pada saat itulah dinding sebelah kiri mendadak mengeluarkan suara gemuruh dan terbukalah sebuah pintu besar, sesosok bayangan manusia sambil membawa suitan panjang melayang keluar, selarik cahaya merah terbang menyerang ke arah Bubing Loni. Kejut Bubing seperti disengat kalah, tanpa sempat mengendalikan yang lain, sebat sekali ia berusaha berkelebat menyingkir. Kedatangan Hun Tianhai ini membawa kesiur angin berbau harum wangi yang cepat sekali memenuhi seluruh ruang gua itu. Begitu melihat Hun Tianhai benar-benar keburu tiba, saking girang dan di luar dugaan Hamgawat sampai berjingkrak ke girangan dan berteriak, Tianhai ia berteriak secara refleks di luar kesadarannya, saking senang air mati sampai meleleh keluar. Begitu Hun Tianhai menginjak tanah, Bubing lantas menyeringai dingin, kedatangan Tianhai ini bukankah masuk perangkap sendiri? Cepat tangan kanannya melolos pedang sementara matanya menoleh ke arah Bing Tiong Moto maksudnya hendak memberi aba-aba, tapi seketika itu berubah air mukanya, terlihat olehnya Bing Tiong Moto dan lain-lain kelihatannya sudah sadar dan sedang termangu keheranan di tempatnya. Cepat Hun Tianhai berkata kepada Hamgawat, cepat kau antar dulu paman dan bibi keluar gua. Mereka baru saja siuman tentu masih letih dan lemas. Bertambah girang hati Hamgawat, sungguh tidak terkirakan olehnya, begitu Tianhai muncul sekaligus telah memunahkan obat beracun yang menyesatkan pikiran mereka, segera ia mengiakan. Sementara itu Ong Gingsia dan Ki Yang Tiong Bing memang sudah siuman, begitu melihat Hamgawat, berbareng mereka berseru, nak. Hamgawat menubruk maju, bertiga mereka saling berpelukan. Dalam pada itu Bing Tiong Moto bertiga juga tengah termangu, agaknya mereka sedang berpikir kera bagaimana mereka bisa berada di tempat itu. Sudah tentu Bu Bing berjingkrak gusar, mendadak ia membanting kaki, secepat kilat badannya melejit terbang menuju ke arah Sutau Chiko yang meringkuk di tanah. Hun Tianhai menggertak panjang, semula ia tidak perhatikan Sutau Chiko, saking gugup sekali Rau Pia lantas timpukan serulingnya, berbareng ia tutul kakinya melejit ke arah Sutau Chiko pula. Serulingnya bersuit nyaring terbang mengarah punggung Bu Bing. Terpaksa Bu Bing harus menyelamatkan diri lebih dulu dengan memiringkan tubuh dan menggeser ke kiri sembari menyempokan pedangnya ke belakang memukul jatuh seruling itu. Tapi karena sedikit ayal ini Hun Tianhai sudah keburu hingga di samping Sutau Chiko, sekaligus ia mengulur tangan membebaskan tutupkan jalan darah Sutau Chiko terus ditariknya mundur ke arah hamkuat beramai. Dengan pandangan beringas yang meluap-luap gusarnya Bu Bing mendelik ke arah mereka. Tanpa membuang waktu lagi tiba-tiba ia melompat maju pedang diputar sekaligus ia lancarkan tiga gelombang serangan pedang kepada Hun Tianhai. Tianhai tidak berani gegabah, ia insaf luekang sendiri setingkat lebih rendah dibanding lawan, betapapun ia harus melawan sekuat tenaga. Tanpa ayal ia pun gerakan pedangnya dengan permainan gin ho sem sak setabir cahaya merah bergulung-gulung melingkupi seluruh tubuhnya, ia pusatkan seluruh perhatian dan semangat menghadapi musuh tangguh ini. Bu Bing Loni terkial-kial panjang, di mana pedangnya diputar laksana naga terbang seluluk timbul mempermainkan bola di tengah mega, seiring dengan berkelebatnya badan, yang selalu naik turun itu ia gempur Hun Tianhai dari berbagai penjuru. Lekas mundur teriak Hun Tianhai. Ia menyadari keadaan yang gawat ini maka ia balas melancarkan tiga serangan pedang yang dilandasi kekuatan tenaga dalamnya. Hem kuat juga menyadari situasi yang krisis ini, dengan penuh perhatian segera ia berteriak, Tianhai ka sendiri pun harus hati-hati lalu bersama Suto Chiko mereka melindungi Ong Gingsia berdua mundur keluar gua. Begitu mendengar seruan yang penuh rasa kasih sayang dan prihatin itu, hangat dan sejur hati Tianhai, Seketika terbangkit berlipat ganda semangat dan tenaganya, di mana pedangnya berkelebat cahaya yang terpancar dari batang pedang semakin menyala, Bubing menjadi kewalahan juga menghadapi tekadnya yang besar ini. Kini gelanggang adu kepandaian tinggal Bubing dan Tianhai berdua, betapapun Bubing tidak akan melepas Hun Tianhai lagi, Ia sudah berkeputusan melancarkan Lian Hoan Semsek, ilmu pedang yang dibanggakan dan paling diandalkan. Tiba-tiba bayangan mereka terpental mundur berpencar. Saat itu juga tiba-tiba dari sebelah kiri yang dekat sekali berkumandang suara gelak tawa yang memekak kuping, di lain saat peksikiat sudah meluncur tiba di gelanggang pertempuran. Keruan Bubing kaget bukan main, pihak lawan kedatangan bala bantuan, sedang Tok Sim Simo dan kaki tangannya berada di gua belakang menyelidiki keadaan istana susat, dengan seorang diri meski ia tidak takut tapi untuk mengalahkan kedua tokoh tangguh ini terang tidak mungkin, maka tak berguna ia tinggal terlalu lama di tempat itu, cepat ia putar tubuh terus lari sifat kuping ke dalam sana. Sementara itu peksikiat sudah meluncur tiba di samping Tianhai, cepat ia berseru, lekas kejar, dalam jarak sepemanahan kita harus menyandaknya. Semula Tianhai tiada niat mengejar, tapi mendengar seruan peksikiat ini ia menjadi berkeputusan untuk menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin. Laksana luncuran meteor di bawah petunjuk peksikiat mereka mengejar melalui jalan-jalan lain yang lebih pendek, setelah berputar dan keluar masuk beberapa tikungan di dalam lorong gelap benar-benar juga Bubing terlihat tidak jauh di sebelah depan. Berhenti Hun Tianhai mementak terus melompat tinggi menubruk di sebelah belakang seraya tabaskan pedangnya. Tiba-tiba Bubing pun berhenti seraya membalik dan menusukan pedangnya juga, cukup sejurus serangan balasan ia patahkan serangan lawan dan desak mundur Hun Tianhai. Jengeknya, kau kira aku takut terhadap kalian? Tanpa banyak bacot Tianhai menerjang maju pula dengan sejurus Hun Lyong Pian Yeu, Bubing mandah tersenyum ejek, pedangnya melintang ke samping terus memutar balik beruntun ia balas menyerang dengan tiga tabasan berantai, ketiga serangan pedang ini sama mengarah tempat mematikan di tubuh Tianhai. Tianhai didesak untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Dalam pada itu peksikiat juga sudah menerjang tiba, sambil menggembor seperti auman singa kedua keplanya menggenjot bergantian, dengan sepuluh bagian tenaganya ia lancarkan pukulan pekut Xinjiang. Bubing mandah menyeringai seram, pedangnya dipuntir dan disampokan ke samping, sekaligus dengan gerakan sambungan ia berhasil memunahkan kerangsakan gelombang pukulan peksikiat. Di saat peksikiat kesimak keheranan itulah, Bubing sudah menyambung gerakan pedangnya, beruntun ia lancarkan Lian Hoan Semsek. Tampak bibirnya menjebir bersuit panjang menambah perbawah gerakan pedangnya, di mana badannya terapung selarik sinar pedang laksana sabuk putih yang panjang sambung menyambung berputar-putar mengandung tenaga dasyat yang bisa menggempur hancur gunung menerjang ke arah Tianhai berdua. Terkesiap darah Tianhai, ia tak sempat melancarkan Witian Cipciat Sok. Sebisa gerakan tangan Chuhang Kiam di tangan kanan menggunakan jurus Gin Ho Semsek jurus kedua dan ketiga yang punya daya pertahanan kuat dan rapat itu berkembang luas melingkupi seluruh ruang gua itu. Larikan cahaya putih laksana biang lala yang menyolok metu sementara itu sudah menukik turun langsung menembus ke dalam hawa pedang yang bercahaya merah itu. Di mana ketajaman pedang yang kemilau itu menyelonong maju, hawa pedang Chuhang Kiam kena terpecah kedua arah dan akhirnya tak kuasa lagi bertahan. Hun Tianhai sudah mengerahkan seluruh tenaganya, tapi toh tak kuasa melawan serangan dasyat musuh. Begitu cahaya kemilau membacok turun ujung pedang bubing loni sudah tiba di atas kepalanya. Di saat ia pejamkan matanya menunggu ajal tiba-tiba perksikiat menggembor keras, dengan perkut Sin Keng ia menghantam sekuatnya ke arah lambung musuh. Pukulan ini merupakan serangan yang mematikan, terpaksa bubing harus berkelit dan tenaga pukulan itu menjadi mengenai batang pedangnya, oleh benturan tenaga dasyat ini pedangnya kena tersampuk miring ke samping. Keruan bukan kepalang senang Tianhai, pedang panjangnya terayu naik menangkis rangsakan pedang bubing yang hampir saja menembus kepundaknya. Begitu saling bentur, lelatu api cuma meletik sedikit, ini membuktikan bahwa dua belah pihak sudah sama kehabisan tenaga, mereka tidak kuasa lagi menggunakan keampuhan lewekang masing-masing untuk adu kekuatan. Dilain saat tiga pihak sama mencelat mundur pula. Jidat Hun Tianhai sudah berkeringat, keadaannya sudah sangat payah. Demikian juga bubing merasa dadamual cuma ia pura-pura menenangkan hati. Keadaan peksikiat jauh lebih mending. Tapi masih berdiri mematung tak berani bergerak. Setengah jam kemudian, tenaga masing-masing sudah dihimpun pulih sebagian besar, Tianhai berkeputusan menggunakan Wittian Chit Chiatso untuk menempur bubing. Bubing Loni juga menginsyafi bila Wittian Chit Chiatso. Tianhai sudah dilatih sempurna belum tentu ia bisa mengambil kemenangan, apalagi di pihak lawan masih ada peksikiat seorang, tepaksa ia menantang, Hun Tianhai. Berani kau bertempur satu lawan satu menentukan kemenangan. Mendengar tantangan bubing Loni, Tianhai menghentikan gaya permulaan dari permainan pedangnya yang sudah dipersiapkan hendak dilancarkan. Sebaliknya peksikiat yang cukup berpengalaman terpaksa tertawa gelak-gelak, cemoohnya, sekarang pihak kami dua melawan kau seorang. Sebaliknya berapa banyak pihakmu tadi kau mengeroyok hamkuat seorang? Hamkuat maksudmu seringai bubing, aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk membekuknya, buat apa harus orang lain, mereka cuma merintangi dia melarikan diri saja. Kau mengancam dan menekan dia menelan obat beracun, apakah ini yang dikhawatirkan dia melarikan diri demikian jengek Hun Tianhai? Mendelik metu bubing, serunya, kalian maju bersama pun aku tidak gentar, hayo kenapa bermuka saja silakan turun tangan. Hun Tianhai ketoliter menjadi sengit, ucapan bubing telah membakar sifat congkaknya, segera ia berpaling katanya kepada peksikiat, Paman Pek. Kau jaga di samping biarku tempur bubing seorang diri. Jangan dengan tegas peksikiat menggileng kepala, ia tahu bahwa satu lawan satu Hun Tianhai masih belum tandingan bubing loni, sekarang belum bisa. Kau harus waspada akan tipunya mengulur waktu menanti bala bantuan. Bagaimana kalau Tok Sim-Sin mau keburu tiba? Bubing terkekah-kekah panjang sembari menambaskan pedangnya memutus pembicaraan mereka sekali turun tangan pedangnya bergerak terpencar. Kedua jurusan sekaligus dalam segebrak ia menyerang kedua jurusan, seketika mereka berkutat lagi, serang-menyerang dengan sengit dan gegap gempita. Sekejap saja seratus jurus telah berlalu, selama itu bubing belum melihat Tok Sim-Sin mau muncul, akhirnya ia tidak sabaran lagi, batang pedangnya menjungkit naik terus membabat miring dari atas ke bawah, Tianhai berdua kena terdesak mundur, bubing membalik tubuh terus lari pula ke gua sebelah belakang. Sudah tentu perksikiat dan Hun Tianhai juga maklum kemana jalan pikiran bubing, kalau dua belah pihak benar-benar bentroh, pihak sendiri dengan kekuatan dua orang ini saja tentu sulit mengambil kemenangan. Tak berapa jauh, tiba-tiba bubing berhenti dan menyeringai tawa menunggu mereka di kalahun Tianhai berdua mengejar tiba ke sebelah dalam sana, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan hitam serta gelak tawanya yang nyaring. Tau-tau Tok Sim-Sin mau sudah muncul di hadapan mereka. Keruan Tianhai berdua terkejut, tapi soal ini sudah mereka duga sebelumnya, setelah tertegun sebentar, segera menerjang maju tanpa gentar. Tok Sim-Sin mau mengeluarkan sebatang pedang, berendeng sama bubing dua bilah pedang dari kiri kanan menyongsong rangsakan Tianhai dan Pek Sikiat. Kontan Tianhai berdua terdesak mundur setindak. Samte tiba-tiba Tok Sim-Sin mau menyeringai sadis, baik saja selama berpisah. Berubah air muka Pek Sikiat, ia mandah menjengek dingin. Tiba-tiba Tok Sim-Sin memeraih ke belakang lalu melemparkan sebatang pedang kepada Pek Sikiat, serunya, kau tidak hiraukan hubungan persaudaraan kita dulu tapi aku masih punya rasa kesetiaan akan persaudaraan dulu. Hari ini meskipun kalian sendiri yang masuk perangkap, tapi sebelum ajalku hadiahkan sebatang pedang kepadamu, jangan nanti kau gunakan istilah kesetiaan itu untuk menista aku. Pek Sikiat menyambuti pedang itu tanpa bersuara, ia menginsafi situasi sangat mendesak, maka tanpa sungkan-sungkan ia terima pemberian pedang itu. Jangan harap kalian bisa lolos dari kematian, demikian ejek Tok Sim-Sin mo, tangan diulapkan enam laki-laki tua yang menenteng pedang segera melangkah keluar. Bukan saja lembing itiong ada di antara mereka, bing tiong moto pun ada bersama. Sudah tentu kejadian yang tak terduga-duga ini membuat Pek Sikiat dan Hun Tianhai sama kesirap, Bu Bing sendiri pun ikut terlonggong, sungguh tak kira Tok Sim-Sin mo punya akal yang sedemikian lihai dan licik. Hun Tianhai menjadi was-was, entah bagaimana keadaan Hem Guat berempat. Kau merasa di luar dugaan bukan? Sebetulnya kan soal gampang saja, siang-siang sudah kutunggu di sebelah depan, mereka bertiga baru saja semibuh berani angkat senjata melawan aku memberi kesempatan empat yang lain kabur lebih dulu, sampai di sini ia memicinkan Matthew sambil mengulung senyum sadis, lalu sambungnya, seluk-belukmu aku jelas sekali, kau dapat menolong mereka sekali tidak mungkin menolong yang kedua kalinya, benar-benar tidak? Hei-hei, obat pemunah itu sayang cuma ada satu bungkus. Ia tertawa terpingkal-pingkal, seolah-olah sangat bangga dan puas akan sepak terjangnya ini. Bahwa segala tindak tanduk Hun Tian Hai tidak lepas dari pengawasannya, ini berarti ia sudah setingkat menang di atasnya. Tapi justru perasaan Hun Tian Hai menjadi longgar setelah mendengar penjelasannya ini, bahwa Hem Guat berempat tidak mengalami bahaya lagi, sekarang tinggal menunggu ke enam orang ini maju lebih dekat. Tok Sim Sin Mo tidak memberi kesempatan bagi Tian Hai menimang-nimang, ia melirik memberi aba-aba kepada Bu Bing Loni, bersama mereka gerakan pedang menyerbu. Lam Bing Et Hiong bernam serempak juga lancarkan serangan pedang, dari delapan panjuru angin, delapan batang pedang sekaligus menuruk ke arah mereka. Seketika Hun Tian Hai rasakan tekanan besar bagai gugur gunung melandai dari berbagai arah, napas menjadi sesak, tapi mati-matian mereka mainkan pedangnya, kedua batang pedang mereka bergerak mentaburkan jala sinar pedang yang silang-menyelang sangat rapat membendung serbuan kedelapan musuhnya. Betapapun mereka bersuara, dengan kekuatan dua tenaga mana mampu melawan delapan orang. Beruntun Tian Hai berdua sudah terdesak mundur enam langkah dengan sempoyongan. Tok Sim Sin Mo bergelak menggila, tanyanya mengejek kepada Bubing Loni, sutai menghendaki mereka segera mampus? Atau akan disiksa dulu biar mati lambat-lambat? Kalau hem kuat dan lain-lain menyusul tiba, tentu keadaan sulit diselesaikan, lebih baik bunuh saja mereka, demikian sahut Bubing. Agaknya sutai terlalu lemah hati, demikian ujar Tok Sim Sin Mo sambil bergelak tawa pula, sekali ayun serempak delapan pedang mulai bergerak pula. Sementara itu Hun Tian Hai berdua sudah terdesak mundur berulang-ulang, terpaut tiga kaki lagi mereka sudah terdesak mepet dinding. Sejak tadi Hun Tian Hai sudah waspada menerawang situasi gelanggang, sebelum kedelapan pedang musuh melancarkan gelombang serangan yang ketiga kali, mendadak ia bersuit nyaring, seiring dengan itu tubuhnya melejit menerjang ke arah satu jurusan. Tepat pada saat itu pula kedelapan pedang musuh, susul menyusul sudah merangsak tiba merintangi jalan larinya. Hun Tian Hai menghardik laksana geledek, dengan dilandasi seluruh kekuatannya pedangnya melancarkan jurus terakhir dari Gin Ho Sem So yang hebat. Penjagaannya itu, jurus ini memang peranti untuk memeladiri tapi juga berguna balas menyerang, ujung pedangnya sampai menyala seperti besi terbakar balas menyerang ke arah musuh. Untungnya gerakan kedelapan pedang musuh kurang serasi dan saling atas mengatasi sendiri, justru serangan balasan Hun Tian Hai tepat pada waktunya dan persis pula menyusup ke lubang kelemahan mereka, ujung pedangnya sekaligus berhasil menyambok miring senjata musuh malah ada yang sampai terpental terbang. Dengan kesempatan ini ia berhasil menjebol kepungan dan melesat keluar. Di saat itu juga bawa wangi segera berkembang luas di tengah udara. Keruan Tok Sim Sin Mo dan Bu Bing Loni sama berjingkrak kaget. Cepat mereka lihat Bing Tiong Moto dan Lem Bing Net Hiong bernam sedang tongol goyang kepala mulai siuman dan mendeprok lemas duduk di tanah. Di kalatok Sim Sin Mo dan Bu Bing sama melongo tertegun inilah, Hun Tian Hai dan Pek Sikiat sudah melabrak tiba pula lebih sengit dan gemas. Kontan kedua gembong jahat ini menjadi gelagapan, ciut nyalinya, sekarang mereka yang balik terdesak mundur, tapi ini cuma sementara waktu karena tadi belum bersiaga, setelah pikiran tenang kini mereka mampu balas menyerang pula mengatasi situasi. Dalam pada itu Lem Bing Net Hiong bernam sudah duduk sama di mengempos semangat memulihkan tenaga. Keruan Hun Tian Hai berdua sangat girang, gabungan permainan pedang mereka berkembang laksana layar perahu berkembang tertiup angin kencang, sedemikian rapat mereka menjaga diri tanpa balas menyerang. Tok Sim Sin Mo dan Bu Bing menjadi kewalahan dan tak mampu berbuat banyak menghadapi kedua musuhnya ini. Mereka insaf kalau terlalu lama bila keenam orang itu sudah pulih tenaganya, tentu mereka bakal bantu pihak Hun Tian Hai melabrak diri sendiri, betapapun tinggi ilmu silat mereka mana mampu melawan keroyokan delapan musuh. Cuma tak habis heran Tok Sim Sin Mo bahwa Hun Tian Hai ternyata masih punya bungkusan obat pemunah yang lain. Tau bila dilanjutkan situasi tidak menguntungkan pihaknya akhirnya Tok Sim Sin Mo berkeputusan, serunya, kalian jangan keburu senang, ketahuilah rahasia badik buntung itu sudah dapat ku pecahkan, aku sudah berhasil menemukan peta yang berada di kerangka badik buntung itu. Tepat pada saat itu juga dilihatnya Lem Bing Net Hyong bernam sudah membuka matu dan serempak berdiri sambil menenteng pedang. Tok Sim Sin Mo bergelak menggila, serunya, sementara kami mohon diri selamat bertemu di dalam istana sesat, bersama Bu Bing, mereka lari ke dalam. Terpaksa Pek Sikiat dan Hun Tian Hai pimpin pengejaran. Pada saat itu pula Hem Kuat dan lain-lain juga tengah mengejar tiba di belakang mereka. Tok Sim Sin Mo dan Bu Bing Loni I angsung lari ke arah istana sesat. Teringat akan peringatan Iwe Tok Kun, Hun Tian Hai menjadi gugup, bentaknya, jangan masuk ke sana. Tapi dengan dipimpin Tok Sim Sin Mo diikuti Bu Bing Loni mereka terus menerjang masuk ke dalam sebuah lorong panjang. Begitu mendengar derap langkah Hun Tian Hai di belakang, diam-diam bercekat hatinya, bagaimana membebaskan diri dari kejaran Hun Tian Hai. Ni Hai Kitin terletak di dasar istana sesat ini, sekali jangan sampai Hun Tian Hai ikut sampai di tempat itu, serta merta langkah kakinya dipercepat melesat ke arah depan. Bu Bing mengintil tak jauh di belakangnya. Melihat orang menuju ke jalan kematian, teriakannya tidak dihiraukan, Tian Hai menjadi kehabisan akal. Kalau Tok Sim Sin Mo mempercepat langkah, sebaliknya ia harus memperhatikan berapa kali tikungan ke kanan atau ke kiri, sehingga langkahnya tidak bisa cepat, tak lama kemudian bayangan kedua orang di depan sudah lenyap tak kelihatan. Tian Hai menjadi gugup, baru saja ia mempercepat langkahnya, mendadak didengarnya suara jeritan orang yang menusuk kuping, cepat ia melesat ke depan. Tampak di sebelah depan sana ditaburi kabut yang bergulung-belung, Bu Bing Loni sedang berdiri terpaku ketakutan. Sementara itu Tok Sim Sin Mo sudah menerjang ke dalam kabut itu tampak pedangnya terjatuh di tanah, kedua tangannya saling cengkeram dengan kencang, pelan-pelan badannya mulai roboh terkapar, tak lama kemudian seluruh tubuhnya mencair menjadi genangan air kuning. Terbelalak Hun Tian Hai menyaksikan adegan yang seram ini, hatinya mencelos. Ucapan ILWE Tokun memang tidak salah, racun sedemikian jahatnya siapa yang pernah menyaksikan. Tiba-tiba Bu Bing Loni membalik tubuh, serta dilihatnya Hun Tian Hai mengadang di sana, matanya memencarkan dendam dan gusar yang meluap-luap. Selama ini belum pernah Tian Hai melihat mimik wajah Bu Bing sedemikian seram, tanpa sadar ia tergetar mundur. Bu Bing melangkah setindak, pedangnya bergerak ia berkeputusan melancarkan Lian Hoan Semse menggempur Hun Tian Hai. Dalam detik-detik antara mati dan hidup ini, entah dari mana kekuatan Hun Tian Hai, mulutnya menggembur keras, tubuhnya melambung ke tengah udara, Cu Hang Kiam bergetar melancarkan Witian Cip Ciat Sok. Di saat batang pedangnya cuma bergeser beberapa senti itu, tenaga bergelombang laksana damparan ombak dasyat melandai ke depan dari tujuh arah sasaran yang berbeda menyongsong rangsakan Lian Hoan Sem Sok Bu Bing Loni. Dua macam ilmu pedang tingkat tinggi yang tiada tarannya saling mengadu kekuatan, seketika hawa pedang membuat udara bergolak, cahaya merah dan putih saling berkutat berkembang menjadi jalur laksaan banyaknya. Tering maka terlihat Hun Tian Hai terpental mundur melayang jatuh dengan enteng dan tenang. Sebaliknya, Bu Bing Loni terpental mundur sempoyongan ke belakang di mana kabut jahat itu menanti kedatangannya. Mimpi pun Hun Tian Hai tidak menyangka bahwa latihan Witian Cip Ciat Soknya sekarang sudah berada di atas tingkatan Lian Hoan Sem Sok. Karena kegirangan sesaat dia tertegun melongot, serta dilihatnya Bu Bing hampir roboh ke dalam kabut, kejutnya bukan kepalang, rasa kemanusiaannya secara refleks menghendaki ia bertindak cepat. Laksana kilat sembari menghardik ia melesat ke depan sambil meraih baju Bu Bing terus ditarik balik mentah-mentah. Bu Bing angkat kepala dengan pandangan heran dan kejut ia awasi Hun Tian Hai, tapi rasa heran dan kejut ini cuma sekilas saja, tiba-tiba pedang panjangnya menabas miring menyapu pinggang Tian Hai. Tian Hai tidak kira setelah jiwanya tertolong Bu Bing malah membalas Budi dengan dendam tak sempat berkelit tahu-tahu bawah ketiak sebelah kanan sudah tergores panjang terluka oleh pedang panjang Bu Bing. Sambil menahan sakit ia menyurut mundur dua tindak, dengan pandangan kaget dan tak mengerti ia awasi Bu Bing. Bu Bing jadi melongot, tabasan pedangnya gerakan secara refleks saja karena ia menyangka Hun Tian Hai hendak menawan dirinya. Tapi dari sorot metoh Hun Tian Hai ini baru dia menyadari tindakannya yang salah, tujuan Hun Tian Hai tak lain cuma hendak menolong jiwanya. Kematian Tok Sim Sin Mo yang mengerikan itu segera terbayang dalam benaknya, selama hidup ini baru pertama ini timbul rasa penyesalan dalam sanubarinya. Sekonyong-konyong seorang nikoh pertengahan umur berjubah hijau mulus hinggap di hadapan mereka. Seketika Hun Tian Hai menjerit heran, nikoh ini bukan lain yang tempoh hari menolong Maguat Sian dan gurunya. Sebaliknya begitu melihat nikoh ini seketika pucat muka Bu Bing, badan gemetar dan lemas, pedang tak kuasa dipegang lagi jatuh berkerontangan di tanah. Lagi-lagi terdengar seruan kejut, Ham Kuat berlari datang ke depan Tian Hai serunya sambil menahan air mata. Tian Hai bagaimana kau? Kenapa terluka begini berat? Hati Tian Hai menjadi sejur dan hangat, sambil tersenyum manis pelan-pelan ia tarik Ham Kuat ke dalam pelukannya, sahutnya tertawa, adik Ham Kuat, luka ringan saja tidak menjadi soal. Merah jengah selebar muka Ham Kuat, katanya gugup, ajah dan ibu juga datang. Hun Tian Hai melengak sebentar, ia pun rada jengah darat terhibur malah, katanya tanpa berpaling, tidak menjadi soal. Karena dipeluk Ham Kuat tak enak meronta, terpaksa ia sesapkan kepalanya ke dada Tian Hai, ia tak berani bersuara saking malu. Sementara itu Nikoh pertengahan umur sudah berpaling ke arah mereka, katanya, Maguat Sian dan gurunya berada di tempatku, mereka minta aku menyampaikan salam bahagia terhadap kalian, keadaan mereka baik-baik saja supaya kalian tak usah khawatir. Terangkat kepala Ham Kuat, ia pandang Nikoh pertengahan umur dengan rasa girang dan bersyukur pula. Nikoh itu berpaling memuka lalu ujarnya pula, aku bernama julukan Cheng Isian Chu. Sekarang aku harus cepat pulang. Bu Bingku bawa sekalian, tanpa menanti penyahutan Tian Hai berdua, ia tarik Bu Bing terus melayang pergi, sekejap saja menghilang dari pandangan mata. Ham Kuat dan Hun Tian Hai sesaat melongong. Cheng Isian Chu, bukankah beliau kekasih ahlem Chun Chia yang akhirnya menikah dengan Jing Bao Hek, bibi dari Goan Chong dan Goan Liang, murid tunggal Hui Sims ini? Ternyata dia masih hidup. Tiba-tiba mereka mendengar suara tawa orang banyak, waktu mereka berpaling, di mana berdiri sebaris orang, Sutou Chiko dan Ayah Bunda Ham Kuat sama tersenyum girang penuh bahagia. Saking malu jantung Ham Kuat hampir melonjak keluar, cepat ia sesapkan kepalanya di pelukan Tian Hai pula. Sekian lama mereka saling berpelukan tanpa bersuara tanpa hiraukan godaan orang lain lagi. Entah berapa lama berselang akhirnya Ham Kuat angkat kepala, tampak oleh Tian Hai kedua pipinya bersemu merah seperti delima matang, paras kulit yang putih halus ini tidak terlihat pucat seperti dulu lagi, pancaran matanya malah begitu mesra dan penuh cinta kasih. Tamat.